Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita melanjutkan kembali Membaca kitab Bidayatul Hidayah Karangan Imam Al-Ghazali Kembali saya mengingatkan Metode bacaan kita adalah Kita urai sisi Nahu dan sorobnya, kemudian terjemahan Perkata, barulah kita Bahas isi teks ini sendiri Nah kemudian Pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas bahwasannya Imam Al-Ghazali mengingat Kita untuk Menjaga dari Makanan yang haram Dan juga subhat Sekarang, Imam Al-Ghazali Mengingatkan untuk Menjaga perut kita Dari kenyang Terhadap makanan yang halal Nah, sebelumnya Yang haram dan yang subhat Nah sekarang yang halal pun Mesti kita jaga dari Kenyang, nah bagaimana itu Ceritanya, mari kita baca Fa'idah, idah disini adalah Dorob dengan makna syarat Adapun fa'nya Ini adalah fa' sababiyah Jadi ini sambungan dari yang lalu Kalau kita disuruh menjaga yang haram dan yang suhat Kemudian menjaga pula dari yang halal Nah, begitu Maka saat jika Wajat tahu Ini fi'il syarat terjemahannya Engkau mendapatinya Maksudnya Ininya kembali ke makanan yang halal Nanti tanya fa'il Domerhu ma'ulumbih Kembali kepada halal Pada pertemuan yang lalu Jadi, jika kita Mendapati makanan yang halal Itu bagaimana? Fahris Fa'nya ini Faro bitotul jawab Kemudian ihris Itu adalah Jawab syarat Fi'il amar ya Terjemahannya Maka berusahalah Fa'in ladomir mustatir wujuban Takdirnya anta Jadi, terjemahannya adalah Engkau Jadi, maka berusahalah engkau Berusaha ngapai? Ala atas An sungguh Takhtasiro Engkau membatasi Nah, ini An ditambah takhtasiro Di ta'wil masdar Kemudian Ala an takhtasiro Itu adalah Fimahlin nasbin Menjadi Maf'u lumbi gairu soreh Dari fi'il amar Ihris tadi Jadi, maka engkau berusaha Apa yang diusahakan? Nah, ini lah dia Yaitu Kita disitu Membatasi Membatasi apa? Minhu darinya Darinya Ini Kembali Kepada Kenyang Selanjutnya Ala maduna Shiba'i Atas Apa yang Duna Di bawah Kenyang Nah, nanti Duna ini Zorob Kemudian Zorob menjadi Silah mausul Dari isi mausul Ma Kemudian Kenapa Imam Al-Ghazali Menyuruh kita Membatasi Dari kenyang Meskipun itu Makanan halal Nah, ini penjelasannya Fa'inna shiba'a Karena sungguh Nah, ini Fa'nya nanti Lita'lil Maka Terjemahannya Karena Inna Sungguh Asiba'a Ini kenyang Ini nanti menjadi Isim Inna Kemudian Yukosi Yukosi adalah Khobar Inna Terjemahannya adalah Ia Mengkeraskan Apa yang dikeraskan? Al-Qolba Al-Qolba Maf'ulumbi Terjemahannya Hati Jadi yang pertama Makan kenyang itu Mengkeraskan Atau Mengeraskan Hati Kemudian Wa'yupsidu Dan Iupsidu Ia merusak Ini fa'inna Sama ya Dengan Yukosi tadi Yaitu Fa'inla Domir Mustathir Jawazan Takdirnya Hwa Kembali Ke Asiba'i Yaitu Kenyang Jadi kenyang itu Merusak Apa yang dirusaknya? Maf'ulumbihnya Yaitu Adihna Ini Maf'ulumbih Terjemahannya Pikiran Selanjutnya Yubutilu Dan Yubutilu Ini juga Sama ya Fa'inla Domin Mustathir Jawazan Takdirnya Kembali Kepada Kenyang Terjemahannya Ia Yaitu Kenyang itu Tadi Menghilangkan Apa yang Dihilangkan Maf'ulumbihnya Yaitu Al-Hibdha Itu adalah Maf'ulumbih Terjemahannya Daya Hafal Kemudian Wa'yusak Kilu Dan Yusak Kilu Ia Si kenyang itu Tadi Memberatkan Al-Aqdha'i Al-Aqdha'i Maf'ulumbih Terjemahannya Anggota Anggota Badan Anil Ibadati Dari Ibadah Wal Ilmi Dan Ilmu Selanjutnya Wa'yukawis Syahawati Dan Ia Kenyang itu Tadi Mengkuatkan Syahawati Syahawati Maf'ulumbih Terjemahannya Syahwat Selanjutnya Wa'yansuru Dan Iansuru Ia Membantu Junuda Syaitoni Junuda Maf'ulumbih Terjemahannya Tentara-tentara Syaitoni Syaitan Nah Banyak ya Ini Akibat Daripada Kenyang Meskipun Makanan Yang Halal Nah Kemudian Disini Perhatikan Kita Kembali Ke awal Tadi ada Fa'ina Ini Fa'nya Tadi Saya katakan Ini adalah Lita'lil Selanjutnya Inna Inna Ini adalah Tauqid Artinya Disini Imam Al-Ghazali Sedang bersungguh-sungguh Bahwasannya Ini yang dikatakannya Itu Benar Nah Gitu Seandainya Ini Tidak pakai Inna Boleh gak? Ya boleh Saja Di dalam Kaidah Bahasa Arab Dalam Kaidah Nahhunya Jadi Boleh Begini Kenyang Itu adalah Merusak Boleh Tapi Jika tulisannya Seperti itu Maka kita Boleh bertanya Serius lah Boleh begitu Tetapi Kalau sudah Menggunakan Inna Itu berarti Sudah Sungguh-sungguh Yang ngomong Nah Disini Imam Al-Ghazali Berarti Sudah bersungguh-sungguh Ngomongnya Bahwasannya Kenyang itu Merusak hati Merusak pikiran Menghilangkan Daya hafal Memberatkan Anggota-anggota Badan Dari Ibadah Dan ilmu Menguatkan Syahwat Dan membantu Tentara Syaitan Nah Seperti itu Nah Baik Inilah bacaan kita Terhadap kitab Hidayatul Hidayatul Hidayat Pada pertemuan ini Ada pun Jika ada yang ingin Didiskusikan Silahkan Tulis Di kolom komentar Sekian Wallahu'a'lam